Pasca penangkapan terduga teroris di Cibanteng, Tasikmalaya, Jawa Barat, kepolisian memperketat penjagaan di seluruh kantor kepolisian. Polisi juga mengantisipasi paham radikal yang berkembang di Tasikmalaya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Selain objek vital, sejumlah kantor kepolisian di Tasikmalaya dijaga polisi bersenjata lengkap. Hal ini untuk mengantisipasi tindakan teror yang menargetkan instansi kepolisian. Sementara itu, kepolisian resort Tasikmalaya memastikan juga paham radikal semakin berkembang di wilayahnya sejak beberapa bulan terakhir. Penangkapan terduga teroris berinisial KDR selasa siang kemarin menunjukkan eksistensi paham radikal di Tasikmalaya. Terduga teroris KDR ditangkap tim Densus 88 anti-teror karena diduga terkait bom panci buah batu Bandung. KDR juga pernah satu kontrakan dengan pelaku peledakan bom panci Agus Wiguna. Mengenai kejadian pengembangan oleh rekan-rekan kemarin memang betul. itu ada dilakukan pengembangan oleh rekan-rekan Densus di Desa Cibanteng, Kecamatan Arung Ponteng, wilayah Tasikmalaya Kabupaten, dan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kabupaten juga. Polres untuk membackup kegiatan rekan-rekan Densus. Kebetulan yang saya dengar diambil satu orang. Mengenai itu terduga teroris, mungkin ya nanti mungkin dari rekan-rekan Densus yang bisa menjelaskan. Sosok KDR terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti-teror di Pasir Peti Cibanteng, Parung Ponteng, Tasikmalaya Jawa Barat dikenal tertutup. Dari keterangan warga KDR diketahui mengenal sosok Agus Wiguna yang diduga menjadi pelaku bom panci beberapa waktu lalu. Penangkapan KDR membuat warga Kampung Pasir Peti Cibanteng, Parung Ponteng, Tasikmalaya Jawa Barat gempar. Mereka tidak menyangka salah seorang tetangganya diduga terkait jaringan bom panci buah batu. KDR tinggal di desa Cibanteng ini sekitar satu bulan lebih setelah sebelumnya berjualan bubur di Cijaura Buah Batu, Bandung. Sementara itu sehari sebelum penangkapan, KDR sempat mengaku pada tetangga sebagai teman Agus Wiguna terduga bom panci buah batu. Namun saat disarankan untuk melapor pada polisi, justru ia memilih diam. Terima kasih telah menonton!